Hari ini, Sabtu 28 Januari 2023, gereja memperingati peringatan wajib Santo Thomas Aquino. Permenungan kita diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab sebelas ayat satu sampai dua, dan dilanjutkan ayat delapan sampai sembilan belas. Dan Injil dari Markus, bab empat, ayat tiga puluh lima sampai empat puluh satu. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Artinya, Yesus mengajak kita untuk berani masuk ke dalam relung-relung hati nurani, dan mencari nilai-nilai ilahi yang Tuhan berikan lewat hidup yang telah kita terima. Bertolak ke seberang berarti ke tempat yang lebih dalam. Hidup berohanik kita harus bertolak ke dalam dan lebih-lebih mencari dia. Saudara-saudara yang terkasih, dalam menjalani kehidupan ini, pasti kita tidak pernah luput bahaya badai kehidupan. Sampah-sampah permusuhan sering hadir di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya, di saat kita berada di tengah badai, kita tidak perlu takut. Melainkan dengan iman, kita harus percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh selalu ada dan menyertai kita. Dia akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia yang mengajak kita untuk pergi ke seberang yang lebih dalam. Tentulah, dia senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, mari saudara-saudara yang terkasih, kita beri waktu kita untuk menenangkan diri kita dan menyadari kehadiran Allah. Kesadaran akan kehadiran Allah dalam segala sesuatu akan membuat kita berani dalam menghadapi anekatan tangan dan rintangan hidup ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.